Intro Selamat malam pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada Kali ini kita berada di program Menjekap Mengungkap cerita Kamis Malam Bersama saya Evi Marliani Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita Adalah seorang instruktur senam Langsung saja kita sapa dengan Mbak Eva Ya Konon katanya Mbak Eva ini pernah mengalami cerita mistis ya Mbak Boleh diceritakan sedikit kronologinya awal mulanya bagaimana Sebenarnya ini cerita itu bukan pengalaman pribadi saya ya Tapi ini adalah pengalaman pribadi dari bapaknya teman saya Ya jadi itu sekitar tahun 99 atau awal tahun 2000an itu Nah itu kan bapak teman saya itu profesinya sebagai seorang supir Seorang supir terus dia itu bekerja kalau pulang itu malam Dia antara jam 1 malam, jam 2, jam 3 bahkan sampai menjelang subuh gitu Terus tempat kerjanya juga Jadi itu tempat kerjanya kan kalau supir nanti pulangnya ke garasi dulu Untuk penitipan kendaraannya Iya Kendaraannya itu di apa Bisnya itu di Dimasuknya ke garasi dulu dan Dia pulangnya gak pakai kendaraan Jadi jalan kaki gitu Tahun 99 2000 itu kan Gak ada kendaraan yang Kayak ojol, gojek Terus Angkutan umum Iya grep itu belum ada Angkutan umum pun juga malam udah gak ada Jadi dia itu jalan kaki dari Ini masih di wilayah Temanggung juga ya Temanggung bagian utara itu Tapi adalah disitu Terus perjalanan dari garasi sampai ke rumahnya itu sekitar 2 km lebih gitu Terus dia jalan kaki menuju dari sana kan dari barat arah-barat ke arah timur gitu Perjalanan disitu Nah yang sekarang mau diceritain itu adalah talang air Iya Nah sampai Pokoknya kejadian mistis itu ada di talang air itu Berarti Bapak tadi itu pulang berjalan melewati talang air itu? Iya Kalau mau ke desanya itu lewat talang air itu Talang air itu pokoknya berada di antara tengah-tengah dari dia tempat bekerja sampai ke rumah dia pulang Berarti setiap hari lewatnya disitu ya? Nah setiap hari lewatnya disitu Terus pas waktu itu dia jalan kan di sebelahnya talang air itu ada kampung Ada kampung juga tapi gak begitu dekat gitu loh Tapi yang paling dekat juga kampung Sebut aja kampung A gitu ya Disitu kampung itu terus pas sampai talang air dia kan jalan sendiri Terus jalan sendiri gitu Waktu sampai di talang air mau sampai disitulah Dia gak mengetahui kalau disitu udah hampir sampai di talang air Dia itu langsung seneng banget karena disitu ada sesosok kayak manusia gitu Terus lihat ada orang gitu ya Ada orang disitu kan kayak oh iya saya jalan kaki ada temennya gitu Terus dia semakin jalan semakin jalan semakin sampai disitu Dia itu kayak sosoknya itu tinggi besar gitu loh Dari bayangannya itu kayak kelihatan sesosok tinggi gitu Terus udah udah sampai disanya dia Tapi dia kok rasanya kok udah iya udah kayak semacam Iya apa gitu terus Tapi dia pengennya cepet-cepet Sampai rumah Sampai enggak rumahnya masih setengah perjalanan lagi gitu Sampai ke rumah itu masih setengah perjalanan Jadi dia berpikirnya kalau sudah sampai di sesosoknya itu kan Aku ada yang nemenin ke arah timurnya gitu Nah terus dia udah sampai dekat-dekat-dekat sampai hampir itu Dia udah dia enggak merasa kalau udah sampai di talang air itu enggak merasa Nah disitu enggak sadar ternyata disitu apa coba Yang dia temuin itu bukan sesosok manusia Tapi makhluk yang tidak terlihat Yang kasat mata gitu Tapi dia bener-bener lihat itu cuma tubuhnya aja Jadi apa ya namanya kalau bahasa jawanya itu Gembung Iya gembung itu dia Itu lihat kayak gitu tanpa kepala gitu Terus bapaknya ini melihat seperti itu langsung Dia itu enggak ke arah timur tapi malah balik lagi Balik lagi ke barat Dia akan minta tolong Saking paniknya dia minta tolong Terus karena malam ya dia menjelang subuh gitu Dia enggak apa namanya enggak ada orang yang keluar Enggak ada orang yang mau dimintai tolong itu Terus dia sambil lari gitu Dekatinlah ke kampung yang dekat dengan talang air Talang air itu Terus disitu itu ternyata ada orang penjual sate gitu Penjual sate Terus dia panggil-panggil Pak tolong Pak tolong Itu waktu masih diniari tadi ya Masih iya Masih malam itu kan Masih malam itu Dia itu waktu itu kan enggak sadar Karena dia dalam keadaan panik Panik Ketakutan Kalau kita logika saja Kalau malam-malam kan Penjual sate mana ada Iya mana ada penjual sate yang jualan malam-malam kayak gitu ya Terus Apa Dia deketin lagi Sampai di Apa Penjual sate itu Tapi penjual sate waktu itu juga Apa Bisa diberkomunikasi gitu loh Seperti manusia pada umumnya Ya seperti manusia pada umumnya Jadi Ditanya juga dia jawab Terus Minta tolong gitu Itu dia juga Apa Jawab gitu loh Terus yang Bapak-bapak Yang tadi ketakutan yang sopir itu Ketakutan itu Minta tolong sama penjual satenya itu Sambil Pak Anu saya Apa Anu lihat Ketakutan dia sambil gagap kan Ada apa Ada apa Dia itu juga jawab Dikiranya itu Apa Namanya Kalau penjual sate itu kan Dikiranya mau beli sate Tapi itu kok Sambil panik Sambil panik Dan Dan Apa namanya Merespon Dia mau minta tolong itu Merespon gitu Jadi Waktu itu Dia Minta tolong Minta tolong gitu Terus Bapak-bapaknya Berteriak 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 Kayak gitu Terus Terus Anu apa Sini saya Apa Saya Saya Antar ke Yang Kamu lihat tadi Seperti apa Gitu Terus Tapi si penjual satenya ini Kakak-kakak Atau Bapak-bapak gitu Bapak-bapak gitu Kayak itu penjual sate Kayak Madura Gitu loh Kayak Madura Jadi Gerobak dorong Gitu loh Gerobak dorong Yang Kelinting-kelinting Gitu Terus Habis itu Apa namanya Kalau penjual sate Madura itu kan Dia bawa Bawa apa namanya Aret ya Sabit ya Bawa sabit itu Terus Yang itu Ya pak Saya tak kesana aja Gitu penjual sate itu Mau nolongin Mau nolongin Terus Kayak apa Kayak apa Yang nakutin kamu itu Seperti apa Gitu Ya habis itu Dia Anu ini Apa namanya Sambil Ambil Apa Aret itu Sabitnya itu Terus orangnya itu Bapak-bapak yang minta tolong itu Di Ajungin Apa Ajungin Aritnya itu Disa ajungin ke Dia Kayak gini Kayak gini Enggak pak Enggak bawa arit Tapi kayak gini Gitu Dia Kayak motong Kepalanya sendiri Gitu loh Kerek Gitu loh Ternyata penjual satenya ini Juga merupakan Makhluk Nah Dia itu Sambungannya Diri Jadi Kayaknya yang Menyamar Yang Yang di Talang air Itu ya Dia gitu loh Dia jadi Itu sambil Apa Kepalanya di Kepalanya diambil Kayak gini Tinggal Tinggal badannya Saja Gitu Gembung tadi Terus Dia perlihatkan Kayak gini ya Dia badannya Sambil ini Terus dia sampai Pingsan Pingsan di tempat itu Babak-babak itu Pingsan di tempat itu Sampai Pagi kan Waktu itu ada Warga Warga Ibu-ibu Mbak-mbah itu loh Mbak-mbah Pakai Dia jualan Kayu Terus kayunya Digendong Gitu Ya Zaman dulu Kayanya digendong Kayu bakar Itu loh Dia mau Jual ke pasar Yang Bapak-bapak Yang ada garasinya Itu loh Ya tempat dia kerja Itu Terus Bapak-bapak itu Pingsan Pingsan sampai Pagi gitu Terus ditemukan Mbak-mbah Bakul kayu Itu Terus ditanya Berarti mbak-mbahnya Tadi lewat talang airnya Iya Lewat talang airnya Juga Tapi mbak-mbahnya itu Merasakan Keanehan seperti yang Bapak itu Rasakan atau tidak Karena itu udah Pagi ya Udah pagi mbak-mbah itu Jadi Dia cuma Apa Tanya Suruh nyeritain Bapak-bapaknya itu Ternyata kejadiannya Seperti itu Tapi Juga setiap Setiap orang Yang lewat situ Juga Mengalami hal-hal Yang Yang tidak Yang tidak Mistis Seperti itu Juga Gitu Berarti memang Talang air ini Bisa disebut Angker ya Iya Dan sampai sekarang Masih seperti itu Bapak-bapaknya Masih dan Masih ada cerita lagi Tentang talang air Itu lagi Ada beberapa cerita dari penduduk juga Yang lewatin talang air itu Mengalami kejadian-kejadian Mistis seperti itu Setelah kejadian si Bapak tadi itu Mungkin reaksi dari warganya Untuk berhati-hati lewat situ Atau Ada pembatasan apa Mungkin kalau Mau lewat situ Mungkin Harus Ngelakson Atau Harus Assalamualaikum Kayak gitu kan Menyapa Yang Penghuninya Situ Kayak gitu Karena disitu Sampai saat ini pun Penerangannya juga Sangat minim Sangat minim Sekali Gitu Ya Baik pemirsa Kita sudah simak Secuil Kisah dari Mbak Eva tadi Yang tentunya Masih banyak sekali Kisah yang akan Diceritakan Akan tertulis Setelah Pariwara Yang satu ini Baik pecinta horror Yang budiman Kali ini masih bersama saya Eva Mariani di program Mencekam Mengungkap cerita Kamis malam Dan masih bersama Mbak Eva Yang tadi sudah Berbagi secuil Kisah Mungkin bisa dilanjutkan Ini saya masih Penasaran ya Selama Bapak itu tadi Berjalan untuk pulang Dari garasi Menuju ke Rumahnya itu Sebelum mendekati Talang air itu Ada kejadian yang Aneh Sebelum ke talang air Ke talang air Itu tuh Dari Kan itu Jarak antara Rumah dia Sampai Tempat garasi Sampai ke rumahnya Dia itu jaraknya Dua meter lebih Kan Kejadian dari Garasi Ke Sebelum talang air Itu dia tidak Mengalami kejadian Atau hal-hal yang Mistis Itu enggak Jadi Dia merasa Kurang Apa Kurang Enak Terus Merinding Mungkin masih biasa aja ya Sampai sebelum talang air Iya Tapi dia itu Kan dari sana tuh Udah mempercepat Langkahnya juga Sampai ke talang air Sampai ketemu Dengan Sesosok Itu dia Enggak mengalami Hal-hal yang Mistis itu enggak Jadi Kejadiannya Cuma di talang air Itu aja Jadi sempat juga Bapak ini Teriak-teriak Keluarga Minta tolong Terus reaksi warganya Ada yang keluar Atau mungkin Ada yang bantu menolong Atau hanya ada tukang sate Itu kan Itu kan Dari jarak ke talang air Sampai kampung Itu kan jaraknya juga Lumayan lama Cuma Lumayan jauh Cuma Kampung yang dekat Itu cuma Kampung A Itu kan Kampung A Itu-Itu aja Dari jalan utama Itu Masih masuk lagi Jadi enggak Enggak Kedengeran Enggak Dengan warga-warga Enggak Enggak pernah Apa Kendaraan Atau apa itu Masih Ada suara kendaraan Juga dari kampungnya Itu udah Enggak kedengeran Apalagi malam-malam Kayak gitu kan Warga juga udah tidur Udah beristirahat Kayak gitu Pas jam-jam Segitu kan lagi Terlelap-lelapnya Gitu kan Iya Dini hari Kayak gitu Masih Terlelap Gitu Enggak ada yang denger Orang minta tolong Cuma Disitu cuma ada Tukang satenya Itu aja Dan Dan apa Bapak-bapak itu Hanya Berharap Yang Bisa menolong Cuma Bapak tukang sate Itu aja Gitu Berarti Saat Tukang sate Itu tadi Berubah Menjadi Gembung Menjadi gembung Itu Bapak itu Langsung Pingsan Iya Kan itu Dia Apa Testimonikan Juga Kan itu Kayak gini Yang dilihat Ya gitu kan Dia Apa Memenggal Kepalanya Sendiri Pakai celuret Itu Kan dia udah Ini celuret Mau buat apa Pak celuret Ya kita Ke Mana yang tadi Lihat gembung itu Kita kesana Yang kamu lihat Itu seperti Ini ya Seperti ini Jadi dia kayak Mentestimonikan dirinya Sendiri Di penggal Kepalanya Gitu Sampai Apa Kepalanya jatuh Terus diambil Sendiri Terus tubuhnya Gitu Kayak gini Kayak gini Dia Memperlihatkan Ke bapak-bapak itu Terus Disitu dia udah Gak sadar lagi Berarti yang Penjual sate ini Menyamar Biar bisa komunikasi Dengan bapak ini Beda Seperti yang sosok tadi Dekat talang air Itu hanya bayang-bayang Banyak lagi Kejadian Kejadian mistis Disitu Dan bukan hanya Di malam hari Loh itu Ada Siang hari Siang hari pun Pernah ada Kejadian juga Itu dialami juga Sama Sopir Sama Sopir gitu Sopir gitu Sopir gitu Waktu di tahun Itu juga Kan masih Semarak-maraknya Apa Angkutan umum Angkutan umum Itu loh yang Kalau di Angkut patai Angkut Jadi kebanyakan Yang lewat jalan Itu memang Angkutan-angkutan umum Angkutan umum Angkutan umum Tapi kalau Angkutan umum Kan memang Beroperasinya Dari pagi Anak sekolah Sampai Sore Sore gitu Malam udah Gak ada lah Itu kejadiannya Pas waktu Duhur gitu Siang-siang Jadi siang-siang Dia itu baru Habis istirahat Gitu kan Baru habis istirahat Terus dia mau Berangkat lagi Jadi Berangkatnya itu Kalau bapak-bapak yang Tadi itu yang Ketemu dengan Apa Gembung itu Itu kan dari Arah barat Menuju ke arah Timur Nah itu bapak-bapak Habis istirahat kan Dari arah timur Dia mungkin pulang dulu Ke rumahnya Menuju ke Arah barat gitu Kebalikannya Kebalikannya Jadi Dia mau Apa Mau berangkat lagi gitu Berangkat lagi Disitu Ternyata disitu Udah ada Mbak-mbak gitu Berambut panjang Gitu-itu Terus Bapak-bapak yang Angkutan itu Di Apa Diberhentikan Dicegat gitu Iya Terus Apa Oh ada penumpang Nih gitu kan Dia Mungkin bapak-bapak itu Juga dari pagi Belum dapat Ini kan Terus Dia berhenti Bapak-bapak itu Berhenti Terus Itu Mbak-mbaknya juga Bisa berkomunikasi Gitu loh Kayak manusia Pada umumnya juga Terus ditanya Mbak mau kemana Gitu Kalau Angkutan itu kan Sekali angkut Dari Arah Timur Satu arah Satu jalur Iya Satu jalur Tapi mbak-mbak itu Mau Apa Dia malah bilang gini Pak Saya gak mau ke arah Sana Gak mau ke arah Barat Tapi ini Beda lagi Jadi Kampungnya itu Kan Satu jalur gini Ke arah Barat Dan arah Timur Kampungnya Kampung A yang tadi Atau bukan Itu Ngelewatin itu juga Kampung A Jadi Yang Tadi itu Yang tempat Bapak-bapak yang ada Garasinya Itulah di Kota Ya di Apa Kecamatan A Gitu Di Kecamatan A Gitu Terus Itu mau menuju Arahnya kan Harusnya Dari Kecamatan A Ke Kecamatan B Gitu Jadi ya Dari Kecamatan B Mau ke arah Kecamatan A Berarti lawannya Iya lawannya Terus Mbak-mbaknya Malah bilang gini Pak Saya itu Gak mau Apa Gak mau Jadi penumpang Yang satu arah Tapi saya mau Nyarter Gitu Oh mungkin Suruh mengantar Ke suatu tempat Ya mengantar Ke suatu tempat Ya bukan di jalurnya Jadi Di antara Jalur Kecamatan B Ke A Itu Dia itu Ada Pertigaan Gitu Pertigaan Jadi di Suatu Kecamatan C Gitu Di suatu Kecamatan lagi Kepertigaannya itu Berarti lewat Talang airnya juga Apa Itu kan Mbak-mbaknya itu Berhentinya Di talang air Itu Jadi Dia dapat Penumpangnya Di talang air Itu Tapi Tapi Bapak itu sadar Tidak Tidak sadar Tidak sadar Kalau dapat penumpang Di dalam air Ya Dia tidak sadar Tapi Perasaannya kan Senang Sudah Dapat penumpang Terus Di charter Lagi Gitu Terus Bapak-bapaknya itu Ini Apa namanya Mempersilahkan Dia masuk Tapi Mbak-mbaknya itu Kan Sudah Sudah Ber Apa Bernegosiasi Sama Bapaknya Tidak Nyarter Gitu Itu hanya Mbak-mbak satu itu saja Mbak-mbak satu aja Dia nganter Cuma mbak-mbak satu itu aja Terus Dia tidak mau Duduk di depan Naiklah dia Tapi tidak mau Duduk di depan Kan itu Kalau Angkot itu kan Ada tempat yang Untuk supir depan Terus Ada yang belakang Itu satu pintu itu kan Dan dia lewat Yang mau di belakang Terus Bapak-bapaknya Supir angkot itu Bilang Mbak kok tidak Di sini Enggak Mas Di sini Ini aja Yang Biar longgar Terus dia di belakang Dia duduk di Satu kursi yang kecil Itu kan Ada Sampai dulu itu Supernya masih belum sadar Belum sadar Kalau di setiap perjalanan Itu Mbak-mbaknya juga Berkomunikasi Gitu Dia masih Masih berkomunikasi Seperti Layaknya Penumpang Penumpang yang biasa Gitu Terus Sampai disitu Dia pindah Pindah Sampai Di Apa namanya Di belakang Di belakang Supirnya Di belakang Supirnya Langsung Kan dia Mbak-mbaknya itu Rambutnya Panjang Gitu kan Tahulah Kalau di Apa Pintu yang Sebelah Yang buat masuk Yang belakang Itu kan Anginnya Sembribit Gitu kan Anginnya Menerpa Masuk Kayak gitu Terus Bapak-bapak supirnya Itu Kena Sibaan Rambutnya Dia Gitu Bapak namanya Rambutnya Kena Itu Tapi kok Reaksi Bapaknya Bagaimana saat Karena Dia masih Belum Belum sadar Cuma Apa yang dirasakannya Itu Kok rambutnya Basah Gitu Terus Gak apa Gitu kan Dia Dia anggap Oh Gak apa Apa Mungkin Normal Gitu Terus Semakin Kesini Semakin Kesini Kok Baunya Kayak Anjir Gitu Ini Tujuan Dari Cateran Mbak Tadi Tau gak Maksudnya Ke suatu tempat Angker Atau mungkin Kemakam Nyaternya Itu Kemana Nyaternya Itu Dia bilang Aja Ini di Kecamatan C Gitu Kan Dia dari Dia itu Di talang Airnya Itu kan Di tengah-tengah Antara Kecamatan A dan B Nah Dia Di tengah-tengah Itu Dia dapat Penumpang Terus Dia Jalan Mau Dia Suruh Nganter Kecamatan C Tapi Dia gak Ngeh Dia gak Ngeh Kalau Di kecamatan C Itu Nah Di kecamatan C Itu Ternyata Dia mintanya Kalau Kalau Orang-orang Lihatkan Itu Memang Terkenal 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 Suatu Wilayahnya Di situ Kayak Angker Juga Tapi Bapak Ini gak Sadar Ya Gak Sadar Kalau 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 Di tempat Itu Juga Apa Namanya Memang Juga Terjadi Hal-hal Yang Mistis Juga Gak Ada Berarti Itu Kan Dari Perjalanan Dari Kecamatan Apa Di talang air Itu Sampai Kecamatan C Itu Dia Memakan Waktu Satu Apa A Jadi Kecamatan A ke C Itu Jaraknya Itu Antara Antara Tiga Kiluan Meter Jadi Selama Perjalanan Itu Bapak Bapak Itu Hanya Merasa Anjir Saja Tadi Terkena Terkena Sibakan Rambut Itu Rambutnya Basah Gitu Gak Basah Kena Rambutnya Itu Terus Baunya Juga Tapi Dia Tetap Tenang Aja Karena Mbak 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 Berkomunikasinya Masih Tetap Gitu Mbak 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 Sudah Tua Atau Mungkin Masih 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 Muda Masih Sekitar Berapa Ya Tiga puluh Tahunan Ya Gitu Berarti Diangkut Hanya Berdua Dengan Supir Saja Dan Supir Nggak Sadar Bahwa Itu Adalah Mahlum Belum 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 Begitu Ngeh Kalau Itu Kan Bertemu Dengan Apa Makhluk Itu Kan Dia Tahunya Itu Kalau Dapat Penumpang Penumpang Siang Siang Kan Nggak Nggak Berpikiran Nggak Nggak Berpikiran Kalau Apa Siang Siang Kok Terjadi Hal-hal Kayak Gini Kan Nggak Mustahil Banget Terus Dia Jalan Sampai Di Sana Itu Kan Kok Apa Jadi Aneh Gitu Kok Turunnya Kok Disini Ternyata Mbak Mbak Itu Minta Diturunkan Di Kecamatan C Itu Di Depan Makam Di Depan Makam Makam Sudah Keramat Masih Udah Tua Tapi Itu Memang Benar-benar Ada Benar-benar Ada Makam Disitu Dan Sampai Saat Ini Malah Jadi Kalau Mau Menyambut Lebaran Menyambut Puasa Kalau Cadranan Kayak Gitu Itu Tempatnya Sering Dibuat Sadranan Dibuat Kayak Apa Namanya Bancaan Tapi Itu Kayak Digerbeke Gitu Selamatan Tersendiri Ini Mbak Mbak Tadi Yang Makhluk Gaib Ini Berubah Misalnya Kayak Tadi Dari Makhluk Yang Besar Terus Menjadi Tukang Sati Tapi Mbak Banyak Tiba Tiba Disitu Dia Hilang Sudah Sadarkan Diri Terus Dari Supir Angkot Nya Itu Dia Langsung Kan Itu Jalannya Itu Bisa Lewat Ada Jalur Jalur Menuju Jalan Yang Benar Jalan Gede Jadi Dia Larinya Ke Jalan Besar Gitu Setelah Itu Mungkin Kan Turun Terus Pembayaran Gitu Gitu Ada Bayar Ke Supir Enggak Dia Itu Turun Minta Turun Disitu Itu Mbak Mbaknya Udah Nggak Ada Sesosok Itu Sudah Hilang Sudah Raib Sudah Nggak Ada Jadi Bapak Bapaknya Itu Kan Terus Ngebut Dia Mengendarai Kendaraan Itu Cepat Gitu Sampai Ke Jalan Raya Terus Disitu Kalau Masih Belum Sadar Juga Kalau Dapat Penumpang Itu Di Talang Air Dan Dia Kan Di Jalan Mungkin Panik Panik Juga Terus Disitu Dia Kan Kalau Namanya Angkot Sepir Angkot Itu Kan Ada Tempat Untuk Tetek Itu Tempat Berkumpul Nya Ngetime 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 Itu Cerita Sama Teman Temannya Aku Itu Habis Ngalamin Kejadian Gini 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 Nah Terus Disitu Itu Memang Terus Disitu Kan Ada Sekumpulan Sopir Sekumpulan Bapak Bapak Yang Ada Di Juga Dekat Pasar Juga Memang Iya Talang Air Itu Memang Berarti Baru Sampai Situ Bapak Itu Baru Sadar Kalau Dapat Penumpang Di Talang Air Apa Namanya Aku Di Charter Sampai Ke Kecamatan C Tapi Wong Ilang Kamu Dapatnya Dimana Gitu Kan Di Talang Air Gitu Memang Talang Air Terus Sampai Sekarang Juga Kalau Di Talang Air Itu Bukan Hanya Kejadian Mungkin Mbaknya Nanti Saya Bisikin Talang Air Itu Dimana Talang Air Kalau Mau Pengen Bener Bener Membuktikan Merasakan Hal-hal Yang Mistis Kayak Gitu Di Talang Air Jadi Sampai Saat Ini Juga Kalau Ini Juga Ada Pas Waktu Itu Ada Orang Itu Kan Dia Taunya Itu Di Dalang Air Itu Ada Sesosok Yang Gantung Diri Gantung Diri Disitu Terus Apa Namanya Dia Dia Ini Ini Orangnya Lihatnya Habis Mahrib Mau Mahrib Itu Sore menjelang Malam Mau Minta tolong Kalau ada Orang Gantung Diri Kan Dia Takut Kalau Takut Kalau Sendiri Maksudnya Dia Mau Takut Takut Terus Dia Lari Lari Ke Mana Arah Yang Timur Kan Disitu Ada Desa Terus Dia Berarti Itu Gantung Dirinya Juga Di Talang Air Itu Dia Lihat Kayak Gitu Terus Minta Tolong Sama Warga Warganya Bilang Apa Ini Apa Namanya Ada Orang Yang Melihat Itu Warga Situ Satu Orang Lewat Itu Terus Dia Minta Tolong Sama Warga Bukan Warga Situ Terus Warga Disitu Bilang Eh Nandi Nangkon Nganu Nangkono Terus Kesitu Lagi Udah Itu Orang Yang Gantung Itu Gak Ada Berarti Yang Gantung Diri Itu Bukan Orang Iya Jadi Dia Emang Sesosok Sesosok Apa Mistis Sosok Gaib Yang Ada Di Talang Air Itu Memang Seperti Itu Jadi Kalau Lewat Talang Air Itu Mungkin Kalau Orang Yang Punya Pengalaman Ini Gak Apa Mata Batinya Bisa Ngeliat Gitu Dia Mungkin Bisa Lihat Sosok Sosok Yang Mistis Yang Gak Kelihatan Di Talang Air Itu Jadi Itu Gantung Diri Tadi Bukan Sesok Tukang Sate Bukan Baga Baga Beda Lagi Jadi Itu Kan Ada Yang Tukang Sate Itu Terus Ada Mbak Yang Yang Maik Angkot Itu Terus Ada Kejadian Yang Gantung Diri Mungkin Kita Kan Juga Tau Kan Itu Talang Air Itu Peninggalan Belanda Kan Dari Zaman Dulu Ceritanya Itu Dulu Itu Pernah Ada Orang Ngarit Itu Loh Mungkin Zaman Dulu Orang Ngarit Itu Terus Kan Apa Namanya Naik Naik Apa Kendaraan Terus Tumpuk Tumpuk Di Atas Dia Itu Bawa Sabit Terus Dia Kena Talang Airnya Kepalanya Kita Sudah Menyarkkan Cerita Dari Mbak Eva Dan Tentunya Masih Banyak Kisah Menarik Lagi Yang Akan Diceritakan Usai Pariwara Yang Satu Ini Baik para pecinta horor yang budiman masih bersama saya Evo Marliani di program Mencekam, mengungkap cerita Kamis Malam. Kita akan lanjutkan cerita dari Mbak Eva tadi Iya Silahkan dilanjutkan Iya Tadi yang sempat keputus tadi ya Sampai yang Ngarit Iya Bapak-bapak ngarit Jadi itu Bapak-bapak ngarit itu kan Kalau ngarit itu gak cuma satu orang kan Iya Ada temannya Tapi tempatnya berbeda-beda gitu Terus Kalau ngarit itu Dia kalau Dia gak punya kendaraan Jadi di Itu loh Bapak dinaikin Pakai pick up Mobil Di Itu ngaritnya kan di sekitar talang air tadi Berarti sekitar talang air tadi itu Kayak kebun hutan Dia Dari talang air Dari Apa Kecamatan A Sampai ke talang air itu Kan Kampungnya Jauh gitu kan Sepanjang talang air itu Kayak Hutan-hutan Ditumbuhi rumput-rumput Kayak Pohon-pohon yang gede-gede Kayak gitu Kayak semak belukar Gitu lah Disitu Terus Bapak-bapaknya itu Itu gak cuma di talang air aja Apa Ngaritnya itu Ngaritnya itu Bukan dia Bukan hanya dia aja yang ngarit Jadi Dia ada temen-temennya gitu Ngarit gitu Terus Dapat Rumputnya itu Dikasih ke bagor Apa Karung gitu lah Dua dayi bagor itu Terus dimasuki ke situ kan Gak cuma satu bagor Berapa bagor gitu Yang lain juga Terus ditumpuk disitu Jadi satu Jadi satu di Apa Kendaraannya itu kan Terus Bawahnya kan Itu rumput kan Yang Ngaritnya itu kan Mesti di Atasnya kan Nah pas Di atasnya Jadi Para bapak-bapak Atau mas-mas itu Di atasnya Rumputnya itu Berarti kan Ini segerombolan Bapak-bapak yang ngarit Ini kan tau ya Kalau di dekat talang air Dan mungkin Tidak berpikir yang Aneh-aneh Mungkin ada sosok apa Itu kan kejadiannya Itu kan Anu Apa namanya Pas Ngarit itu jadi Ada cerita yang terpenggal Itu kan gara-gara Itu kan Kalau ngarit itu kan Pake sabit Berarti tadinya belum Belum ada kejadian Belum ada kejadian itu Terus Kejadian Karena Kenapa ada sesosok Gembung Itu Nah itu dikarenakan Orang pada ngarit itu Naik kendaraan itu kan Kalau talang air itu Tidak begitu tinggi ya Kalau sudah ada Tumpukan Tumpukan Rumput itu kan Orang di atasnya Gitu Dia tidak Lihat kalau disitu Ada talang air Jadi Dia Dia lewat disitu Ada talang air Kan terus Kayak Kepenggal talang air Gitu Jadi Jadi awal mulanya Dari situ Enggak cuma Satu yang ada di atas Mungkin yang Bapak-bapak yang lain Kan Jadi Apa Dia Lebih Rendah daripada Yang bapak-bapak di atas itu Nah kejadiannya itu Awal mulanya itu Ada sisosok Gembung itu Seperti itu Ada Bapak-bapak Yang Apa Ngarit itu Terus kepalanya Mungkin terpenggal palang air Terus jatuh Jadi talang air ini Sudah bangunan tua sekali ya Itu Talang air itu Malah peninggalan Belanda Udah Lama sekali kan Kalau diceritain Kalau di flashback Lagi kan Kita gak tahu ya Ceritanya Seperti apa Karena Pembangunan talang air ini Mungkin memakan Korban Kita juga gak tahu ya Zaman dulu Banyak sekali Pembunuhan masal Atau Betul Kayak Romusa Kayak Rodi Gitu-gitu Dia Apa namanya Kejadiannya Mungkin Disitu juga memakan Banyak korban Kita juga tidak tahu Karena Pembangunan Zaman Belanda Juga Memang kayak gitu Untuk Membangun Suatu Bangunan Harus ada Korban Harus ada Tumbannya Kita juga gak tahu Mungkin ada cerita lain Yang Pak Eva sendiri Pernah alami Di talang air ini Kalau saya Pengalaman pribadi sih Ada juga Kalau Tadi-tadi Adalah Pengalaman pribadi Dari Bapak-teman Teman-teman terdekat Tapi Saya juga Ngalamin sendiri Disitu Boleh berbagi cerita Untuk pemirsa Di rumah Iya Waktu itu kan Saya Itu Kejadiannya Malam sih Gak terlalu malam Sekali Karena Mau Isak Menjelang Baru-baru ini Baru-baru ini Atau Sudah Beberapa tahun Yang lalu Sebelum Corona itu Atau Memasuki 2019 Ya 2019 2020 Kayak gitu Nah itu kan Waktu itu kan Wisatawan juga Pasif ya Gak ada Ini Terus Sepi Tapi waktu itu 2019 Itu ada Kayak event Gitu Di Kecamatan A Di Kecamatan A Itu ada Ya Yang jaraknya Kurang lebih 2 Kilo Itu kan Ada Kecamatan A Itu kita Ngadain Suatu event Event gitu Anak-anak Pariwisata Kayak gitu Ngadain di Lapangan Gitu kan Selesainya Itu Sebenernya Itu jam Satu malam Tapi Saya harus pulang Isa itu Harus pulang Ke rumah Kan saya harus Ngelewatin Talang air Itu Karena saya rumahnya Juga Melewati itu Terus Saya Sampai itu Gak tau sih Kalau Apa Sebelum Lewat itu Mbak Eva Sudah pernah dengar Cerita-cerita mistis Atau mungkin Setelah itu Nek Kalau itu kan Pernah juga Teman saya itu Apa Dia itu menceritakan Kalau dia Bikin Suatu Pengalaman Yang bapaknya Itu dia malah Dimasukkan ke Artikel dia Pengalaman pribadi Bapaknya itu Dimasukkan ke artikel Itu Tapi Saya cuma Nanggapnya Apa ini Gitu kan Paling dia cuma Cerita-cerita Fiksi Cuma cerita Kurang percaya juga Kayak gitu Tapi waktu itu Kan Masih Sedikit penasaran Talang air itu Dimana sih Kayak gitu kan Terus Di dalam hati juga Jal coba Kalau Sebenarnya sih Mbak Kalau saya itu Pulang lewat jalan raya Itu bisa Tapi karena Penasaran juga Disitu Penasaran juga Disitu Talang air itu Seperti apa Apakah Apakah ia Talang air itu Menakutkan Itu Apa Memang Benar disitu Memang ada Hal-hal Mistis Tapi nyalinya Mbak Eva ini Besar sekali Sudah mendengarkan Cerita seperti itu Tetap Ada kemauan Lewat situ Ini Bukan karena Takut dan Enggak takutnya Tapi Penasarannya Rasa penasaran Sama rasa takut Itu lebih gede Rasa penasarannya Gitu Tapi Saya ada Adik sih Ada teman Di belakang Kalau sendiri Mungkin cewek Gitu kan Enggak Ini kan Adiknya Sekitar Umur berapa Adik saya Itu Sekitar Umur 19 Ya 19 Masih Udah remaja Jadi dia juga ikut Vanitya Event itu Tapi kalau Adik saya Itu Perasaannya Lebih pekas Saya daripada Adik saya Jadi Yang lebih Mendominasi Apa Kejadian Merasakan Kejadian mistis Itu saya Mungkin karena Adiknya tadi Belum tahu juga Kalau saya Kasih tahu Kayak gitu Itu dia malah Enggak mau ikut Enggak mau Menemani saya Nah terus Itu Apa namanya Adik saya Enggak Enggak tak kasih tahu Kalau mau lewat itu Mau lewat talang air 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 Adik saya Enggak Enggak kasih tahu Terus Benar sih Disitu Jalan lah Terus itu Satu kilometer Enggak terjadi Apa-apa Terus Saya Masih penasaran Karena Waktu itu Cuma Denger aja Talang air Itu Seperti ini Baca Artikel dari Teman saya Itu Seperti ini Tapi Letaknya itu Dimana itu Saya belum tahu Waktu itu Terus Semakin Kesini-sini Kan Kalau talang air Itu Lelaknya di atas Segini Ini mbaknya Lewat jalan situ Posisinya sepi Atau Beroperasi Seperti biasa Pas waktu itu Gini Pas waktu itu Itu kan Sebelumnya itu Jauh dari situ Ada jembatan Tapi udah ada Udah Merasakannya dari situ Jadi di jembatan itu Kok Tiba-tiba itu Motornya itu bisa Berhenti sendiri Itu loh Padahal itu kan Kalau Motor Baru Maksudnya motor Matic Iya Motor Matic Itu kan Di starter Gini Bisa kan Itu tiba-tiba Mati sendiri Gitu loh Mati sendiri Kenapa gitu Di starter Sampai Tiga kali Gitu Gak bisa Terus Saya matikan gitu Apa Kontaknya Saya matikan gitu Sedikit Agak lama Gitu Bunyiin Hidupin lagi Bisa Gitu Tapi Kayak Jalannya Dert Dert Gitu Kayak Jangan lewat sana Gitu Mungkin Tetap Penas Maksudnya Enggak 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 Merasakan Kalau nantinya Itu disitu Akan Menemui Hal Ya Mau menemui Hal yang Mistis Itu belum Cuma Kenapa Gini Gitu Terus Setelah itu Langsung Pas itu Sambil Nengok ke atas Kalang air Itu mana Gitu kan Sampai Sampai Disitu Apa Badan Merinding Merinding Semua Gitu Kayak Merasakan Apa Kayak Ada Apa Gitu Ya Kita Mau Apa Gitu Saya Yang Ini kan Tambah Panik Gitu Terus Lurus Sampai Situ Itu Sambil Nengok Ke atas Talang air Mana Bener Dari Disitu Di talang air Itu Kayak Ada Sesosok Wanita 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 yang Berabut panjang Tadi Berabut panjang Tapi dia Pake Baju Kayak Noni Belanda Gitu Putih Gitu Tapi Itu Penglihatan Saya Tapi Cuma Sekilas Jere Gitu Di talang Airnya Saat Melihat Itu Mbak Eva Langsung Mungkin Ngebur Kan Iya Langsung Memang Bener Gitu Ini Sambil Merling Juga Memang Bener Gitu Memang Bener Disitu Memang Talang air Bener Bener Ada Kejadian Mistis Nya Gitu Terus Semakin Apa Saya Percepatkan Ini Tapi Perasaan Saya Udah Gak Enak Banget Ternyata Itu Kayak Ada Yang Gendoli Kaki Saya Itu Loh Jadi Saya Berkendara Itu Kayak Berat Kaki Kanan Gitu Kayak Gitu Kayak Oleng Gitu Tapi Tetep Aja Tak Apa Motornya Tetep Tak Stater Sampai Tapi Mbak Eva Terlihat Jelas Untuk Muka Dari Perempuan Saya Langsung Takut Cuma Sesosok Putih Kayak Bake Baju Putih Terus Lambutnya Panjang Kayak Gitu Tapi Saya Enggak Begitu Karena Sudah Panik Gitu Saat Itu Memang Bener Bener Kalau Ini Penasarannya Sudah 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 Ilang Bener Kayak Gitu Sampai Di Sampai Di Pertigaan Itu Kan Ada Jalan Terus Pertigaan Ke Kanan Gitu Ini Pertigaan Yang Tadi Supir Angkot Yang Mau Kota C Bukan Ini Pertigaan Kalau Yang Tadi Yang Kecamatan C Kalau Ini Masih Dari Kecamatan B Kesana Lagi Berarti Posisinya Mbak Eva Ini Arah Balik Itu Dari Arah Yang Bapak Bapak Garasi Tadi Menuju Yang Rumahnya Bapak Bapak Tadi Ya Rumahnya Bapak Bapak Tadi Kan Di Kecamatan B Nah Ini Kecamatan C Yang Tadi Yang Nurun Mbak Saya Rumahnya Di Kecamatan D Jadi Ini Mau Belok Ke Arah Kanan Gitu Pertigaan Arah Kanan Ini Nah Sosok Itu Sudah Sudah Gak Gendoli Sudah Gak Gendoli Kaki Saya Udah Lepas Dia Udah Hilang Tapi Disini Itu Apa Coba Kalau Mau Ngucapin Biasanya Kan Ayat Kursi Apa Apa Tapi Susah Banget Kayak Bibirnya Itu Kayak Di Ini Terus Adik Saya Juga Kenapa Mbak Gak 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 Gitu Gitu Terus Yang Yang Saya Herankan Itu Sampai Di Pertigaan Itu Dia Hilang Gitu Sangat Mistis Ya Akhirnya Setelah Itu Mbak Eva Ada Ketakutan Tersendiri Untuk Lewat Talang Air Atau Mungkin Tetap Berani Gak Ada Rasa Takut Juga Kesana Cuma Ya Perinding Sedikit Tapi Kalau Lewat Lagi Lebih Hati Hati Gitu Setelah Setelah Kejadian Masih Lewat Sana Masih 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 Lewat Sana Soalnya Akses Untuk Menuju Kekota Kekota A Kecamatan A Itu Bisa Lewat Sana Bisa Lewat Jalan Raya Tapi Lebih Dekat Lewat Situ Luar Biasa Sekali Sudah Kita Dengarkan Bersama Cerita Dari Mbak Eva Dan Tentunya Tetap Simak Program Program Lainnya Di Temangung TV Dan Juga Di Program Mencekam Menungkap Cerita Kamis Malam Tentunya Dengan Narasumber Yang Bervariasi Saya Eva Maliani Dan Kru Yang Bertugas Pamit Undur Diri Simak Program Menarik Lainnya Hanya Di Temangung TV Dari Temangung Untuk Indonesia Terima